Daging kurban yang dikalengkan dalam bentuk makanan rendang dan kornet lazismo mulai didistribusikan di lumbung-lumbung pangan lazismo se-Indonesia sebagai lumbung ketahanan pangan. Hasil pengalengan daging kurban yang dilakukan oleh lazismo dalam bentuk makanan siap saji, rendang dan kornet mu kini mulai didistribusikan di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Daging kaleng yang diproduksi di Probolinggo, Jawa Timur ini akan dikirim ke kantor-kantor lazismo di Indonesia sebagai lumbung ketahanan pangan dan siap digunakan pada situasi darurat seperti bencana alam serta pendistribusian untuk makanan bagi panti-panti asuhan. Daging kurban yang dikalengkan pada tahun 2021 ini sebesar 43,9 ton dari 238 sapi yang disembeli pada saat hari tasri kemarin. Ketua lazismo Jawa Timur Zenul Muslimin mengatakan bahwa pendistribusian rendang dan kornet mu saat ini untuk wilayah Aceh, Medan, Makassar, Parepare, Gorontalo, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga mau mere Papua. Sesungguhnya sudah ada plotnya, bahkan pekorban itu tidak hanya menerima foto dari hewan korbannya, tapi sekaligus hasil produksinya. Jadi 30 persen itu kita kirim ke pekorban, kemudian sisanya itu kita distribusikan yang jelasisme disebut 3T. Jadi betul-betul kenapa kemudian kita kalengkan dan siap santap itu supaya bisa menyeberang sampai ke seluruh pelosok. Jadi kita sudah ada pengalaman sampai ke dalam layara, Sorong, NTT, dan tentu sampai Aceh. Jadi seluruh Indonesia dan saya kira karena ini temanya adalah kuatkan ketahanan pangan, tentu namanya kuat dan tahan itu harus punya waktu yang lama. Jadi insya Allah dengan dikalinkan ini kita bisa keluarkan hanya saat-saat khusus yang sangat penting dibutuhkan. Ada kebencanaan, ada anak-anak panti, sehingga korban kita itu insya Allah sampai korban tahun depan kita masih bisa terus membagikan. Sementara itu Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tamhid Masudi berterima kasih kepada warga Jawa Timur yang pada tahun ini partisipasi dalam berkurban yang dikalinkan meningkat. Nilai hewan kurban dari Jawa Timur 6 miliar rupiah dan terjadi peningkatan yang sangat fantastik yang sebelumnya hanya 4 miliar rupiah. Ini benar betul bahwa salah satu makanan favorit di dunia sekarang adalah rendang. Oleh karena itu tidak salah kalau lazisku mengambil rendangmu ini bagian yang utama yang hari ini akan kita rasakan bersama. Amat Sutiko memberitakan dari Probolinggo, Jawa Timur.